Kemelut di maja pahit jilid 7. Benar, dan aku pun agaknya tidak akan mencampuri pertandingan antara mereka. Buktinya, sampai Ronggolawe kalah pun aku tidak membantunya. Hanya saja, aku melihat kecurangan yang dilakukan keboa nabrang dalam pertandingan itu. Dia sengaja memancing Ronggolawe ke tengah sungai tambak beras dan mengandalkan kepandainya di dalam air, dia menyeret Ronggolawe ke dalam air dan menanamkannya, kemudian menyiksanya. Hatiku tidak kuat menyaksikan itu, maka ku bunuh dia. Andai kata pertempuran itu terjadi sewajarnya, di darat seperti seorang gagah menghadapi lawannya, biarpun bagaimana aku tidak nanti akan mencampurinya. Tumenggung Singosardulo masih belum hilang kagetnya. Akan tetapi, desas-desus itu mulai terdengar kemana-mana, bagaimana kalau terdengar oleh Seng Prabu. Dengan tenang lembu soram menjawab, aku sudah berani berbuat, tentu berani pula menanggung segala akibatnya, Dimas Tumenggung. Hal itu sudah terjadi, dan apapun yang akan menjadi akibat, akan ku hadapi sendiri. Tumenggung Singosardulo lalu berpamit, dan tergopoh-gopoh dia menghubungi Resi Mahapati untuk menyampaikan berita penting tentang pengakuan lembu soram itu. Resi Mahapati tertawa girang. Nah, kau tunggu apa lagi, Tumenggung Singosardulo? Sekarang engkau telah mendengar sendiri dari mulut lembu soram. Nah, sebarkanlah berita ini ke lingkungan istana. Hahaha, lembu soramu telah berada di tanganku, haha akan tetapi, Tumenggung Singosardulo masih merasa segan terhadap deman lembu soram, maka dia bertanya, Paman Resi, untuk memperoleh kedudukan tinggi saya kira. Semestinya kalau kita menyingkirkan patih nambi, akan tetapi mengapa kakang mas demang lembu soram tiba-tiba Resi Mahapati menghentikan ketawanya dan memandang bengis ke arah Tumenggung itu. Si ngodar dulu engkau hanya tahu membantuku dan kelakakan kebagian kedudukan yang baik, mengapa banyak cerwet Tumenggung itu terkejut. Dia memang takut kepada Resi ini dan sudah berada di bawah pengaruhnya, maka cepat dia berkata, harap maafkan, Paman Resi. Resi Mahapati tersenyum, lalu berkata, suaranya berubah halus, kau percayakanlah saja kepadaku, Tumenggung Singosardulo. Bukan semata mete aku memusuhi lembu soram tanpa sebab yang kuat. Sudah ku perhitungkan masak-masak. Kau tahu, andai kata kita berhasil menyingkirkan patih nambi, siapa yang menjadi calon terkuat untuk menggantikan kedudukan patih itu? Bukan lain si lembu soram itulah. Karena itu, dia harus disingkirkan lebih dulu karena kita mempunyai alasan kuat setelah dosanya itu berada di tangan kita. Untuk menyingkirkan nambi masih belum begitu mudah karena belum ada alasannya. Nah, sekarang berangkatlah dan sebarkan berita tentang pengakuan lembu soram membunuh keboa nabrang itu. Setelah Tumenggung itu pergi, Resi Mahapati kembali ke kamarnya di mana telah menunggu Lestari dan seperti biasa, kini Resi itu menuturkan segala percakapannya dengan Tumenggung Singosardulo tanpa menyembunyikan sesuatu. Semenjak rayuan Lestari malam sekembalinya dari tuban itu, Resi Mahapati mempercayai selirnya ini, bahkan dia mendapat kenyataan akan kecerdikan selirnya yang masih amat muda ini dalam mengatur siasat, maka dia tidak segan-segan untuk mendengarkan pendapat dan nasihat selirnya yang tercinta. Kakang Mas Resi, kata Lestari setelah dia mendengarkan penuturan tentang pengakuan lembu soram itu. Saya mendengar bahwa lembu soram adalah seorang yang amat kuat kedudukannya, disayang oleh Seng Prabu dan mempunyai banyak pengikut. Oleh karena itu, paduka harus hati-hati, kakang Mas dan sebaliknya jangan menentang secara berterang. Resi Mahapati mendengarkan dengan kagum dan merangkul selirnya dengan hati bangga dan penuh kemesraan. Kalau menurut pendapatmu bagaimana baiknya, Lestari? Sebaiknya kalau paduka bekerja di tempat gelap dan hanya dengan kera mengadu domba saja maka siasat paduka akan berhasil. Bukankah mendiang keboa nabrang mempunyai putra yang sudah dewasa benar, namanya Joko Taruno, jawab Mahapati. Nah, rahasia kematian keboa nabrang ini harus disampaikan kepada Joko Taruno itu agar bangkit dendamnya terhadap lembu soram. Akan tetapi, apakah yang dapat dilakukan oleh Joko Taruno itu agar bangkit dendamnya terhadap lembu soram? Setidaknya dia dapat menyalakan api permusuhan terhadap lembu soram, kakang Mas Resi. Dan sebaiknya kalau paduka membayangkan kepada Seng Prabu bahwa para ponggawa mereka tidak puas melihat betapa Seng Prabu bersikap baik terhadap lembu soram yang telah berhianat dan membunuh keboa nabrang. Pendeknya, tentu paduka dapat mengorbankan kemarahan di hati Seng Prabu terhadap lembu soram. Di lain pihak, paduka dapat mengusik hati lembu soram dengan mengatakan bahwa putera keboa nabrang dibantu oleh Nambi akan membalas dendam. Pendeknya, dengan kera mengaduk sana-sini, tentu menimbulkan kekeruhan suasana itu, kiranya akan mudah saja untuk menyingkirkan lembu. Sora atau membuat lembu soram memberontak terhadap mojo pahit, hebat, hebat tersi maha pati girang sekali dan mengelus rambut kepala yang hitam halus dan berbau harum itu. Ah, agaknya yang batara syuwa telah memberkai aku dengan munculnya seorang seperti engkau dalam hidupku, Lestari. Engkau cantik jelita, cerdik pandai, ah, betapa bahagia hatiku. Saya hanya ingin melihat paduka memperoleh kedudukan yang tertinggi dan saya akan ikut merasakan kemuliaan paduka, kakang Mas Resi. Hati Seng Resi makin menjadi girang dan dia segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan siasat yang direncanakan bersama selirnya itu. Dikumpulkannya para pembantunya yang setia dan dikirim banyak metu-metu untuk menyelidiki gerak-gerik orang-orang yang menjadi sasarannya, terutama sekali gerak-gerik patih Nambi, Joko Taruno dan Lembu Sora. Resi maha pati tidak bertindak tergesa-gesa. Jaring itu mulai dipasangnya dengan teliti dan rapat, karena dia ingin agar sekali bertindak akan memperoleh hasil yang sebaiknya. Dia maklum bahwa dia sedang mainkan suatu pekerjaan yang amat berbahaya dan kegagalan berarti bunuh diri, maka dia memperhitungkannya masak-masak dan tidak mau bertindak secara sembrono, menanti saat dan kesempatan yang sebaik mungkin. Sementara itu, secara halus pula, tidak kentara dan tidak menyolok sehingga tidak ada yang tahu atau menduga bahwa sumbernya dari dia, Tumenggung Singosar dulu mulai menyebarkan berita tentang rahasia kematian keboa nabrang yang sesungguhnya tewas di tangan Lembu Sora. Hebat sekali desas-desus ini, seperti api di kipas angin, melanda seluruh istana, bahkan seluruh penduduk kota raja dalam waktu. Beberapa bulan saja sudah membicarakannya dengan bisik-bisik dan dengan penuh ketegangan, kemudian berita itu menjalar keluar kota raja. Akan tetapi, tidak ada yang berani membicarakan desas Lembu Sora sendiri yang tahu akan adanya desas-desus itu, hanya tenang dan dengan sikap gagah dan menanti akibat daripada perbuatannya itu. Bahkan untuk menjaga segala kemungkinan, tak lama kemudian, yaitu kurang lebih dua tahun setelah kematian Ronggolawe dan beberapa bulan setelah Arulowirojo pindah ke Lumajang dan menjadi adipati di sana, Lembu Sora lalu mengungsikan keluarganya ke Lumajang. Sungguhpun dia sendiri masih tetap berada di Mojopahit dan setiap pertempuran selalu menghadiri di hadapan Seng Prabu dengan setia. Paman Empu dan Paman Resi, matahari mulai condong ke barat, kita harus mempercepat perjalanan kalau tidak kita akan kemalaman di hutan itu, kata Reksosuro yang jangkung bermata jeling itu. Mereka itu semua naik kuda. Reksosuro, pembantu Resi Mahapati dan lima orang pengawal lain yang kesemuanya memiliki kepandayan tinggi. Enam orang ini mengiringkan dua orang kakek yang juga menunggang kuda dan melihat dua orang kakek itu menjalankan kuda perlahan-lahan sambil bercakap-cakap. Reksosuro yang takut kemalaman di hutan itu memujuk mereka berdua agar mempercepat perjalanan. Dua orang kakek itu adalah Empu Tanjung Perak dan Resi Harimurti. Empu Tanjung Perak adalah kakak seperguruan dari Resi Mahapati. Dia adalah seorang pertapa di pertapaan Tanjung Perak yang terletak di pantai Laut Jawa, di sebelah barat Laut Tuban. Beberapa hari yang lalu, Reksosuro bersama lima orang kawannya datang menghadap kepada Empu Tanjung Perak menyerahkan surat undangan Resi Mahapati untuk kakak seperguruannya ini. Kebetulan sekali pada waktu itu, di pertapaan Tanjung Perak sedang kedatangan seorang tamu, yaitu Resi Harimurti, seorang sahabat baik Empu Tanjung Petak, bahkan sudah mengenal pula Resi Mahapati dengan baik. Oleh karena itu, Empu Tanjung Petak lalu mengajak Resi Harimurti untuk bersama-sama pergi mengunjungi Resi Mahapati di Mojopahit. Demikianlah, dua orang kakek yang terkenal memiliki kesaktian ini lalu, diiringi oleh Reksosuro dan lima orang temannya, menuju ke Mojopahit dan pada sore hari itu mereka telah tiba di kaki gunung kendeng yang kaya akan hutan-hutan liar. Bagi Reksosuro dan kawan-kawannya, perjalanan itu terlalu lamban, akan tetapi agaknya dua orang kakek itu lebih suka melakukan perjalanan lamban sambil menikmati pemandangan alam yang indah di sepanjang perjalanan sambil bercakap-cakap. Reksosuro apa halangannya kalau kemalaman di dalam hutan Empu Tunjung Petak menjawab? Melewatkan malam di hutan lebih menyenangkan. Kalian pergilah lebih dulu ke hutan itu, menanti kami di sana kalau perjalanan kami terlalu lambat bagi kalian. Baik, Paman Empu, jawab Reksosuro yang memang tidak sabar mengikuti perjalanan yang senaknya dan perlahan-lahan itu. Dia memberi isyarat kepada teman-temannya dan mengeperak kudanya, maka membedalnya enam ekor kuda itu di depan, ke arah hutan yang nampak bergerombol dari situ. Sebentar saja mereka telah jauh meninggalkan dua orang kakek itu. Setelah tiba di hutan, Reksosuro dan teman-temannya meloncat turun dari atas panggung kuda masing-masing membiarkan tunggangan-tunggangan mereka makan rumput dan mereka sendiri duduk beristirahat melepaskan lelah. Wah, sialan Reksosuro mengomel. Mengikuti orang tua bangka itu sungguh menjemukan. Tidur di hutan, makan seadanya dan kita sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengasoh dan bersenang-senang. Selaka, sekarang kita harus bermalam didusunkan kita bisa mencari anak perawan yang boleh disuruh memijati tubuh yang lelah, yang ada di sini hanya lutung, monyet hitam kawannya mengomel. Kalau kau telah boleh menangkap lutung betina, suruh memijati, seorang teman menggoda. Memijati hidungmu Reksosuro memaki aku heran sekali mengapa Sengresi Mahapati mengudang kakek-kakek seperti itu eh, Kakang Reksosuro, apakah kau lupa bahwa Sengresi Mahapati sendiri juga seorang kakek-kakek? Ah, kalau beliau lain lagi, bantah si jangkung juling. Biarpun usianya sudah lanjut, akan tetapi tenaga dan semangatnya melebih orang muda. Lihat saja, kalau tidak begitu masa selirnya yang cantik itu menjadi begitu tunduk dan mencinta. Wah, beliau hebat sekali, haha dan mereka semua tertawa oleh kata-kata yang mengandung arti kecabulan itu. Siapa tahu kalau yang dua ini pun hebat mestinya begitu karena Paman Empu Tanjung Peta adalah kakak seperguruan Sengresi Mahapati. Akan tetapi kelihatannya begitu loyo dan lemas, tidak seperti Sengresi, mereka bercakap-cakap sambil melepaskan lelah dan menanti datangnya dua orang kakek yang tertinggal jauh sekali dan masih kelihatan jauh sekali dan masih belum kelihatan bayangannya itu. Tiba-tiba enam orang itu terkejut dan menoleh ke dalam hutan penuh perhatian, wajah mereka mendadak tidak lesu lagi, bahkan bersemangat. Mereka mendengar suara orang, suara wanita. Suara wanita yang merdu menembang. Tembang Asmaradana yang mengisahkan Prabu Ramawijaya menangis, meratap, mengeluh karena kehilangan Dewi Sinta. Enam orang itu saling pandang dan mereka kagum sekali karena suara itu memang merdu dan terdengar amat janggal di dalam hutan yang lebat dan liar itu. Akan tetapi wajah mereka tegang dan gembira. Wanita yang dapat bertembang semerdu itu tentulah masih muda, dan sepantasnya cantik. Wah, dia tentu muda dan cantik. Reksosuro berkata mengutarakan suara hatinya yang menduga-duga. Belum tentu, kakang Reksosuro. Sudah sering sekali aku keliru, mendengar suara yang amat merdu akan tetapi orangnya jelek bantah temannya. Akan tetapi tidak ada yang menanggapi karena semua metu kini memandang ke dalam hutan. Suara tambang itu telah berhenti karena telah habis. Akan tetapi kini muncul seorang darah remaja yang membuat enam orang itu menahan napas. Darah remaja itu usianya kurang lebih 14 tahun dan tubuh yang dibungkus. Pakaian sederhana itu seperti buah mangga yang sedang ranum, matang belum akan tetapi mentah pun tidak, sedang segar-segarnya untuk dimakan dengan sambal pedas. Kulitnya kuning langsat dan halus, akan tetapi dibalik kulit tipis halus bersih itu mengandung kepadatan yang berisi, dengan urat-urat merah halus membayang dibalik kulit. Kakinya yang telanjang kelihatan bersih, seolah-olah tidak pernah menginjak tanah becek. Tangan kirinya memondong seikat kelapa muda dan pisang, sedangkan tangan kanannya membawa setangkai bunga mawar merah yang besar dan segar. Wajahnya bulat lebat dan panjang merupakan mahkota hidup yang indah menghias wajahnya. Sepasang matanya berkilat dan pandangnya tajam sekali, hidungnya kecil mancung dan mulutnya yang berbibir merah semeringah itu. Selalu tersenyum. Pembawaan darah ini gembira dan jenaka, dapat dilihat dari senyum bibirnya dan sinar matanya, akan tetapi segala sesuatu di depannya, senyum sinis yang hanya dapat timbul dari seorang manusia yang telah banyak menderita kepahitan dan kekecewaan dalam hidupnya. Sukar mengatakan apakah darah remaja ini cantik dan manis, apakah hayu. Pendeknya semua itu ada padanya. Pada lehernya nampak seuntai kalung emas yang disambung dengan tali lawes sehingga tergantung panjang, dan hiasan kalung tersembunyi di antara buah dadanya yang mulai membusung tersembunyi di balik kain. Amboi, cantiknya. Enam orang yang memang selama dalam perjalanan diutus ke Tanjung Petak itu telah merasa kesepian dan kehilangan hiburan wanita yang ketika di kota raja hampir setiap malam mereka nikmati, tentu saja memandang ke arah darah remaja itu seperti pandang mati orang-orang kehasan melihat air sejuk jernih. Pandang mati mereka seolah-olah hendak menelan darah itu bulat-bulat. Ayu manis dan mulus. Denok muntok menggerahkan. Manis, mari ikut dengan aku dan aku akan menceraikan biniku sayang. Menembanglah lagi, suaramu merdu, enam orang itu ribut memuji-muji, akan tetapi darah remaja itu seperti terpesona oleh reksosuro dan sejak tadi dia terus memandang kepada si jangkung juling ini, bahkan kini dia melangkah perlahan menghampiri. Langkahnya ini membuat mereka menelan ludah karena begitu lemah gemulai lenggangnya sehingga menonjolkan lekuk lengkung tubuhnya yang ranum dan belum matang benar namun setiap seginya menjanjikan bentuk-bentuk yang tentu amat mempesonakan dalam beberapa tahun lagi. Kini darah itu berdiri dekat reksosuro, wajah laki-laki itu terus diamatinya penuh perhatian, penuh selidik dan tak pernah berkedip sejak tadi setengah terbuka mengulung senyum, bergerak ketika bicara dan nampaknya sekilas deretan giginya yang kecil putih teratur rapi. Bukankah handika ini reksosuro teriak seorang pengawal dengan kagum dan iri. Reksosuro membusungkan dadanya yang kerempeng, mengurut kumisnya dengan bangga dan matanya yang juling itu sukar dikatakan melihat atau melirik kemana karena matu ini selalu melirik ke arah yang tidak sedang dipandangnya. Kemudian dia berkata dengan suara digagah-gagahkan. Ah, bocah ayu kuning, kiranya engkau telah mengenal namaku? Haha, wajahmu yang manis ini memang tidak asing bagiku, akan tetapi aku telah lupa lagi di mana aku pernah bertemu denganmu, perawan ayu. Ah, benarkah engkau telah lupa, reksosuro? Dan mana kawanmu itu yang bernama Darumuko? Eh, kau mengenal dia juga? Siapa kau dan mau apa kau mencari kami reksosuro mengingat-ingat akan tetapi tetap saja dia lupa. Darah itu tersenyum manis bukan main melebihi madu mongso, lalu dia melangkah maju mendekat ke depan reksosuro sehingga pria ini menjadi makin tertarik. Aku ingin memberi hadiah cuman teriak seorang temannya. Dan jangan pelit, kakang reksosuro, beri bagian sedikit-sedikit kepada kami reksosuro yang sudah kegirangan itu menggerakkan tangan menyuruh teman-temannya diam, lalu dia bertanya, Cah ayu, hadiah apa yang hendak kau berikan kepada kudara itu menggerakkan setangkai bunga mawar yang dipegang di tangan kanannya, lalu berkata, hadiah ini. Kembang tiba-tiba darah itu menggerakkan tangan kanannya yang memegang bunga mawar dan tangan yang berkulit halus mulus dan bentuknya kecil mungil dengan jari-jari tangan panjang merunting itu menyambar dengan kecepatan kilat ke arah muka reksosuro. Prak! Aduh tubuh reksosuro terpelanting dan dia terbanting roboh, mengaduh-aduh dan memegangi rahangnya yang ternyata telah pecah terkena sambaran tangan kecil itu. Tulang rahangnya patah dan bibirnya pecah-pecah berdarah. Itu untuk penghinaanmu kepadaku, Jahanam. Dan kini nyawamu ku cabut untuk membalaskan penghinaanmu atas jenazah mbak kayu kudara itu berkata. Sekarang teringatlah reksosuro dan matanya yang juling itu tebelalak dan makin menjuling. Inilah Sulastri, adik Winarti yang dulu ditangkapnya akan tetapi ditolong oleh setan jembros itu. Bocah setan dia memaki sambil memegangi rahangnya dan suaranya menjadi peluh. Kawan-kawan, tangkap dia reksosuro menahan rasa nyeri pada rahangnya dan dia sudah meloncat bangun. Lima orang pengawal yang menjadi anak buah reksosuro terkejut bukan main melihat gadis cantik itu menampar muka reksosuro sampai si juling itu terpelanting. Mereka merasa heran karena mereka maklum bahwa reksosuro memiliki kepandayan tinggi dan memiliki kekebalan, kenapa sekarang ditampar seorang darah remaja seperti itu saja sampai terpelanting dan mulutnya berdarah. Mereka masih tidak tahu betapa reksosuro menderita lebih hebat lagi karena tulang rahangnya telah patah. Kini mendengar teriakan reksosuro untuk menangkap darah yang cantik itu, tentu saja mereka menjadi girang dan seperti lima ekor kucing kelaparan melihat seekor tikus gemuk, mereka menubruk seperti berlomba untuk menangkap dan mendekap darah remaja menggairahkan itu. Akan tetapi, dengan gerakan yang amat lincah, Sulastri bergerak cepat sekali dan semua tubrukan itu hanya mengenai tempat kosong, bahkan dua orang yang menubruk dari dua arah yang berlawanan saling tubruk sehingga mereka saling beradu, menimbulkan benjol sebesar telur ayam pada dahi mereka. Barulah mereka terkejut sekali dan cepat mereka membalikan tubuh dan menubruk lagi darah yang tersenyum mengejek sambil bertolak pinggang itu. Kini Sulastri telah melemparkan kelapa dan pisang, juga kembang mawar merah ke atas tanah dan dia menanti mereka dengan kedua tangan dipinggang, sikapnya angkuh akan tetapi mulutnya tersenyum mengejek. Ketika lima orang menubruk lagi, dia tidak mengelak seperti tadi, melainkan menggerakkan kaki tangannya secara teratur menurut ilmu silat yang tinggi dan gerakannya itu selain cepat juga mengandung tenaga dasyat. Palak-pelak-pelak des lima orang itu terpelanting dan mereka cepat meloncat bangun dengan matlah, terbelalak. Mereka adalah jagoan-jagoan yang kuat, akan tetapi mereka hampir tidak melihat bagaimana mereka sampai terpelanting ketika tangan dan kaki darah itu menyambar-nyambar seperti halilintar mengamuk. Bunuh dia. Dia adalah adik Sri Winarti itu yang dicari-cari oleh Seng Resi. Kalau bisa tangkap hidup-hidup, kalau tidak bisa bunuh Raksosuro berteriak akan tetapi matanya yang juling melihat ke kanan-kiri karena dia merasa ngeri dan takut memikirkan kicemberos. Jangan-jangan kakek itu berada di situ. Dengan keris kiai bandot di tangannya. Raksosuro lalu maju dan bersama-sama lima orang temannya yang kesemuanya sudah mencabut keris, dia mengurung Sulastri yang masih berdiri dengan sikap tenang. Bibir yang manis dari darah remaja itu tersenyum. Hem, Raksosuro, kau pengecut besar. Tanpa mencarimu ke Mojopahit, sekarang engkau telah mengantar nyawa. Aku harus membunuhmu, mencongkel keluar matamu yang juling itu. Akan tetapi engkau mengandalkan pengeroyokan kawan-kawanmu. Heh, mundurlah kalian berlima, kalau tidak kalian juga akan mati. Konyol akan tetapi tentu saja lima orang pengawal jagoan itu tidak menjadi gentar. Mereka adalah jagoan-jagoan dan mereka bernam membawa keris, menghadapi seorang darah remaja. Tentu saja mereka tidak menjadi takut. Kakang Raksosuro, iblis bertina cilik ini sungguh liar. Mari kita tangkap dia beramai-ramai menjinakan dia. Kalau tidak kita jinakan, dia tentu akan makin sombong dan bertingkah kata seorang di antara mereka yang bertubuh pendek dan berkepala besar. Biarpun tulang rahang-rahangnya yang patah menimbulkan rasa nyeri bukan main, akan tetapi karena dia ingin menyerahkan darah ini hidup-hidup kepada Resi Mahapati. Raksosuro berkata dengan suara pelu karena mulutnya terasa nyeri bukan main kalau bergerak untuk bicara. Sulastri, lebih baik kau menyerah kami tangkap dan kami haturkan kepada Resi. Melawan pun akan percuma dan daripada kau mampus atau terluka, monyet juling. Engkau yang sudah berada di ambang pintu neraka masih berani mengancam aku. Sulastri mengejek. Darah ini sungguh telah berubah banyak sekali. Empat tahun lebih dia menjadi murid Ki Jemberos, hidup menentang banyak sekali kekerasan alam dan kesukaran, digembleng secara istimewa oleh Ki Jemberos yang aneh dan kini, dalam usianya yang masih remaja, 14 tahun, Sulastri telah mempelajari banyak sekali ilmu-ilmu yang aneh. Aneh dan yang hebat-hebat, ilmu kedikdayaan dan gerakan-gerakan silat, juga bermacam ilmu kekebalan. Darah remaja yang pada dasarnya sejak kecil memiliki keberanian luar biasa ini, yang sejak kecil mengalami kesengsaraan dan rasa penasaran, kini berubah menjadi seekor singa betina muda yang berbahaya. Serburek sosuro membentak kaku dan teman-temannya mulai bergerak, memperketat lingkaran yang mengurung diri Sulastri. Keris di tangan mereka menodong ke arah Sulastri penuh ancaman. Darah itu melirik ke atas tanah, melihat betapa tanah di kaki pengundungan itu mengandung pasir, maka dia tersenyum lalu cepat tubuhnya bergerak merendah. Gerakan yang tiba-tiba ini membuat enam orang pengurungnya waspada, akan tetapi mereka tidak melihat gadis itu menyerang mereka, maka mereka lalu melangkah maju mendekati Sulastri yang masih berlutut dengan tangan menyentuh tanah itu. Aduh! Ah! Ih, mataku dua orang di antara mereka yang kurang waspada terkena pasir matanya sehingga mereka menjadi bingung dan panik, untuk sementara mereka tidak dapat membuka matu dan hanya menggosok-gosok kedua matanya dengan tangan kiri. Empat yang lain sempat memejamkan matu akan tetapi pasir-pasir halus itu seperti jarum-jarum saja memasuki kulit muka sehingga mereka juga gelagapan. Dan pada saat itu, tubuh Sulastri sudah menyerang ke depan, kedua kakinya bergantian bergerak. Des! Buk! Ngek! Kedua kaki yang kecil mungil itu bergerak menemdangi mereka, membuat enam orang itu terlempar ke kanan-kiri dan beberapa orang di antara mereka kehilangan keris mereka. Ada pula dua orang yang tidak dapat bangun kembali, pingsan karena tanpa sengaja ujung kaki yang mungil itu telah menyepak bagian tubuh mereka yang berbahaya, yaitu di bawah pusar. Reksosuro sendiri terlempar agak jauh karena ketika menendang orang yang dibencinya ini, Sulastri mengerahkan tenaganya. Reksosuro terbanting keras akan tetapi dia merupakan orang yang paling kuat di antara mereka, maka dia telah bangkit kembali, kepalanya agak pening dan rahangnya terasa makin nyeri. Ketika dia memandang, terkejutlah dia karena darah remaja yang luar biasa itu telah meloncat dan seperti seekor burung saja telah melayang dan tiba di depannya sambil tersenyum mengejek, senyum yang mengandung hawa maut. Baru sekarang Reksosuro mengerti benar bahwa darah remaja ini adalah seorang manusia sakti. Akan tetapi dia tidak dapat lari lagi dan dia lalu menjadi nekat. Sambil mengeluarkan suara pekek dasyat tanpa memperdulikan rasa nyeri di rahangnya, Reksosuro menerjang ke depan dengan keris kiai bandot di tangannya, menusukan keris berliuk sambilan itu ke arah peritsulastri. Darah itu miringkan tubuhnya, menggunakan tangan kiri menangkis pergelangan tangan lawan dan berbareng dengan itu, lutut kanannya diangkat secara tiba-tiba sambil melangkahkan kaki kiri merapat sehingga lutut kanannya itu dari bawah menghantam pusar lawan. Ngek tubuh Reksosuro terjengkang dan pada saat itu, sebuah tangan yang kecil mungil namun yang mengandung kekuatan dasyat telah merenggut lepas keris kiai bandot dari tangannya. Reksosuro, sekarang engkau harus mampus suara merdu sulastri terdengar seperti suara iblis bagi Reksosuro yang sudah roboh terlentang dan matanya terbelalak melihat darah itu perlahan-lahan melangkah maju dengan keris kiai bandot di tangan kanan, mulutnya tetap tersenyum mengerikan bagi Reksosuro. Tidak, tidak, jangan Reksosuro berteriak-teriak penuh kengerian ketika darah itu melangkah maju makin dekat. Akan tetapi dari senyum darah itu, Reksosuro maklum bahwa tak mungkin darah itu mengampuninya maka dia lalu meloncat bangun dengan niat untuk melarikan diri. Wir, des sebuah tendangan membuat dia roboh terjengkang lagi, bahkan tendangan yang mengenai dadanya itu membuat dadanya terasa sakit dan napasnya sesak. Kini dengan metu, terbelalak dan muka pucat si juling ini memandang darah itu yang kembali melangkah menghampirinya dengan tenang. Benda kecil menyambar dengan kecepatan luar biasa ke arah sulastri pada saat dia mendengar bunyi derap kaki kuda mendatangi. Cepat dia menggerakkan keris kiai bandot menangkis benda yang menyambarnya itu. Kering eksulastri terkejut bukan main. Benda itu ternyata hanya sebuah kerikil kecil sebesar kelungsu, biji asam, akan tetapi ketika mengenai keris yang dipegangnya dan dipergunakannya untuk menangkis, keris itu tergetar hebat dan tangannya menjadi kesemutan. Hal itu menjadi tanda bahwa kerikil itu disambitkan dengan tenaga sakti yang amat kuat dan bahwa penyambitnya adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Paman empu, tolong terdengar reksosuro berteriak dan sulastri cepat menoleh ke arah suara kaki kuda yang sudah tiba di tempat itu. Dia melihat dua orang kakek yang kelihatan lemah. Yang seorang adalah kakek tinggi dengan pipi kempot dan mulutnya tertutup segumpal tembaka susur kecil dan matanya sipit, rambutnya panjang putih semua, sikapnya halus namun membayangkan ketinggian hati. Kakek kedua bertubuh tegap dan bersikap gagah, kumis dan jengotnya terpelihara rapi, tangan kirinya memegang sebuah kipas bambu yang bundar dan pinggangnya terselip sebatang pecut, cambuk, penggembala sapi yang amat panjang akan tetapi ujungnya dibelit-belitkan kepada gagangnya. Tahulah sulastri bahwa dua orang kakek itu tentu orang-orang sakti dan sambitan kerikil tadi tentu dilakukan oleh seorang di antara mereka. Akan tetapi begitu bertemu, dia merasa tidak suka kepada kakek ini mempunyai match lebar yang pandangannya gelit dan tajam penuh kecabulan. Memang dugaan darah remaja yang biarpun masih amat muda namun sudah mengalami hal-hal yang hebat itu dan memiliki pandangan tajam, adalah benar. Kakek berambut putih yang sikapnya angkuh itu adalah empu tunjung petak, seorang pertapa yang terlalu percaya akan kepandainya sendiri sebagai yang tak terkalahkan sehingga biarpun pada lahirnya dia kelihatan halus dan rendah hati, namun sesungguhnya hal itu hanya untuk menutupi batinnya yang angkuh dan tinggi hati. Betapa banyaknya manusia di dunia ini yang seperti empu tunjung petak ini. Memaksa diri untuk kelihatan sederhana dan rendah hati, bersikap halus dan sabar, akan tetapi sayang, semua itu hanya seperti kedok belaka karena di sebelah dalamnya, batinnya penuh dengan perasaan angkuh dan sombong, merasa pintar sendiri, merasa yang paling suci, paling bersih, paling pandai, paling sakti. Kita lupa bahwa kerendahan hati, atau kesederhanaan atau kebajikan, bukankah terletak di pakaian sederhana, bukan pula di sikap sederhana atau halus, bukan pula dalam tata hidup yang sederhana, melainkan jauh mendalam di dalam batin kita masing-masing. Pakaian, sikap, tata hidup yang kesemuanya nampak di luar hidup yang kesemuanya nampak di luar itu hanya untuk pamer dan untuk dinilai orang lain belaka, dan semua itu tidak ada gunanya karena palsu. Yang penting adalah pengertian diri sendiri, karena kitalah yang mengerti dan mengenal diri kita sendiri, kepalsuan-kepalsuan dalam diri kita. Dan kita pula yang dapat merubah diri sendiri. Seorang pertapa di puncak gunung yang sunyi, yang hanya berpakaian sehelai cawat, yang tinggalnya di bawah pohon, yang kelihatannya saja seperti seorang yang paling sederhana, belum tentu memiliki batin sederhana dan semua kesederhanaan yang disengaja, yang dipergunakan hanya sebagai care untuk mendapatkan sesuatu, bukanlah kesederhanaan namanya. Kesederhanaan adalah palsu dan dibuat-buat. Kalau batin sudah tidak mengejar apapun juga, dialah namanya orang sederhana. Kakek kedua yang mengipas-ngipaskan kipas bambu di depan dadanya itu adalah Hersiharimurti. Kakek ini adalah seorang pertapa yang suka merantau, tidak suka tinggal di tempat tertentu, kepandainya juga tinggi dan memiliki bermacam kesaktian dan aji-aji yang dasyat. Akan tetapi, kakek ini memiliki suatu kelemahan, yaitu batinnya penuh dengan kecabulan. Setiap kali melihat wanita muda, terutama yang cantik, hatinya segera tergetar dan menggelora dan entah berapa banyaknya sudah wanita muda yang menjadi korban nafsu berani kakek ini. Maka, begitu melihat Sulastri yang memang cantik manis dan bagaikan setangkai bunga sedang mulai mekar, tentu saja jantung kakek ini sudah berdebar tidak karuan, seluruh syaraf di tubuhnya berdenyut-denyut, matanya berkilauan dan hanya karena di situ terdapat empu tunjung petak, maka kakek cabul. Ini merasa sungkan dan dia menindih gelora nafsu berahinya dengan kipasan di depan dadanya, seolah-olah dengan kipasan itu dia dapat mendinginkan nafsunya yang terbakar. Nafsu berahi mengusai orang tanpa pandang bulu, baik dia itu pria maupun wanita, baik muda atau tua, nafsu berahi lahir dari kita sendiri, dari pikiran kita, dari ingatan atau kenangan kita. Maka kita melihat seorang wanita muda dan cantik dan kita tertarik, hal itu sudah wajar dan nafsu belum timbul di sini, kita memandang setangkai bunga mawar yang indah semerbak harum, atau memandang buah mangga yang sedang ranum menguning atau memandang apa saja yang memang indah dan sedap dipandang. Akan tetapi, begitu memandang, pikiran kita bekerja, ingatan kita mencampuri, pikiran mengenangkan pengalaman seks yang pernah dinikmati, pikiran membayangkan kesenangan-kesenangan yang dapat kita nikmati bersama wanita muda cantik yang kita pandang itu. Nah, mulai saat itu lahirlah nafsu berahi yang kita kobarkan sendiri dengan bayangan-bayangan pikiran itu. Dan mulailah kita mengejar kesenangan yang dibayangkan itu, melalui si wanita yang kita pandang. Demikianlah sesungguhnya proses dari kecabulan yang bukan lain merupakan satu di antara ulah pikiran kita, yaitu kita sendiri. Hersi Hari Murti yang mula-mula dikuasai oleh pikirannya sendiri, yang mendorongnya ke arah kecabulan, lalu menjadi kecanduan dan menjadi hamba dari nafsu-nafsunya sendiri dan kalau sudah kecanduan seperti itu, kalau pemuasan nafsu telah menjadi suatu kebiasaan, maka manusia itu akan merasa sukar untuk membebaskan diri. Sulastri bersikap tenang namun waspada karena dia maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang pandai. Dia berdiri dan memandang dengan penuh perhatian ketika dua orang kakek itu turun dari atas panggung kuda. Ela adalah lumpuh tunjung petak berseru kaget dan memandang ke sekeliling di mana enam orang pengawal itu berserakan dan mereka kini mencoba untuk bangkit sambil mengeluh kesakitan. Sungguh sukar dipercaya. Rekso Suro dan kawan-kawannya, enam orang laki-laki yang kuat, tidak kuasa menahan amukan seorang darah remaja? Hebat! Eh, Nini, siapakah kau dan kenapa engkau seorang darah remaja begini ganas mengamuk dan hampir membunuh ponggawa-ponggawa mojo pahit? Sulastri sejenak memandang kepada empu tunjung petak, sepasang matanya yang jeli dan tajam itu menentang penuh selidik dan dia dapat melihat kelembutan sikap kakek ini. Eh yang, saya hanya mempunyai urusan dengan si Rekso Suro seorang, akan tetapi mereka itu mengeroyok saya. Harap eh yang tidak mencampuri urusan pribadi antara saya dengan Rekso Suro si Jahanam, dan saya tidak peduli apakah dia itu ponggawa mojo pahit, karena bagi saya dia adalah ponggawa neraka Jahanam yang harus dilenyapkan. Jagat Dewa Batara! Selama hidupku baru sekarang aku bertemu dengan seorang darah remaja seganas ini. Nini engkau hendak terbuat apakah terhadap Rekso Suro? Hendak saya congkel kedua matanya dan saya penggal lehernya jawab Sulastri dengan berani. Hem, enak saja kau bicara, bocah lancang. Rekso Suro adalah seorang ponggawa dan utusan dari mojo pahit. Apakah kau berani bicara selancang itu tidak peduli? Siapapun yang membela Jahanam ini, terpaksa saya lawan ha-ha-ho-ho. Kakang Nempu, serahkan saja bocah itu kepadaku, kata Resi Harimurti sambil melangkah maju. Terserah kepadamu, Adi Resi. Akan tetapi dia masih kanak-kanak, jangan membunuhnya, membunuh. Ha-ha-ha, dibunuh, Kakang. Sambil. Eman-eman, sayang, kalau tertawa-tawa Resi Harimurti. Melangkah maju menghampiri Sulastri yang berdiri tegak dan bersikap waspada. Mereka berhadapan. Pandang matu Sulastri tajam menusup penuh keberanian, sedangkan Resi Harimurti sambil menggerak-gerakan kipasnya memandang seperti pandang matu seorang tengkelak kerbau sedang meneliti dan menaksir seekor kerbau betina muda yang akan dibelinya. Dia menganggul-angguk puas sekali. Nini, engka sungguh denok dan jelita. Janganlah nekat seperti itu, mari kau ikut bersamaku dan kalau kau memang suka akan ketangkasan, kau bisa menjadi murid Resi Harimurti dan kau pasti akan menikmati kesenangan hebat. Ha-ha-ha. Resi menjemukan, kau pergilah dan jangan mencampuri urusan pribadiku dengan reksosura Sulastri membentak. Ha-ha, kau seperti seekor kuda betina muda yang binal. Kalau begitu, engkau harus ditundukan dan jinakan, baru menyenangkan, ha-ha. Sulastri sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi mendengar ucapan-ucapan yang dianggapnya amat menghinanya itu. Tua bangka busuk dia memaki dan tubuhnya sudah bergerak cepat ke depan, tangan kirinya, menampar dari samping. Tamparan tangan kiri darah remaja ini bukanlah sembarangan karena dia telah menggunakan Aji Hastanaga, yaitu semacam Aji Kesaktian yang mendatangkan tenaga mujijat di dalam telapak tangan kirinya yang halus itu sehingga dengan pukulan Aji Hastanaga ini, darah remaja itu sanggup memukul hancur batu karang. Seng Resi Harimurti terkejut juga menyaksikan hebatnya angin pukulan tangan kini ini. Dia mengenal pukulan ampuh dan sama sekali tidak menyangka bahwa darah yang usianya baru belasan tahun ini memiliki Aji pukulan yang sedemikian hebatnya. Dia pun tidak berani semibrono menerima tamparan yang dahsyat itu, maka dia cepat mengangkat tangan kanan menangkis. Des tangan kiri yang mengandung hawa sakti itu bertemu dengan tangkisan tangan kanan Resi Harimurti yang juga mengarahkan Aji Kesaktiannya dan akibatnya tubuh kakek itu tergetar hebat akan tetapi darah remaja itu terhuyung mundur dua langkah. Resi Harimurti terkejut bukan kepalang, karena jarang ada lawan yang dapat menggetarkan dia sembarangan rupa, apalagi hanya seorang darah remaja. Untuk menutupi rasa kagetnya, dia tertawa dan hatinya makin tertarik oleh darah ini. Selamanya entah berapa ratus atau ribu orang wanita muda sudah diadapatkan, baik dengan sukarlah maupun secara paksa, namun belum pernah dia mendapatkan seorang darah yang hebat seperti ini. Timbulah keinginannya untuk mendapatkan darah ini, hanya dia merasa bingung karena di situ terdapat empu tunjung peta dan tentu saja dia merasa malu dan segan untuk memperlihatkan kelemahan atau kebiasaan yang sudah mencandu dan memalukan juga bagi seorang kakek seperti dia itu. Hahaha, tamparan mulunaknya, nini seperti gudir, agar-agar. Tentu saja Sulastri menjadi semakin marah dan kini dia meloncat lagi ke depan, tangan kirinya sekali lagi menampar dan untuk kedua kalinya ini dia mengerahkan seluruh tenaganya dalam ajihasta naga itu. Akan tetapi kakek itu pun cepat menggerakkan tangan kanannya, sekali ini bukan menangkis melainkan menangkap lengan kiri darah itu. Cap dengan tepat pergelangan tangan kiri Sulastri dapat ditangkap oleh tangan kanan resihari murti. Darah itu menjadi kaget dan marah, dia meronta dan mengerahkan tenaga untuk menarik kembali tangan kirinya, namun sama sekali tangannya itu tidak mampu terlepas dari pengangan tangan seng resih, bahkan resihari murti masih dapat menggunakan telunjuk tangan kanan itu untuk mencolek pipi Sulastri sambil mulutnya berbisik, kau memang manis sekali, cahayu. Tentu saja Sulastri menjadi makin marah. Tak disangkanya bahwa kakek ini oleh Reksosuro dalam hal kekurang ajarannya. Dia baru teringat bahwa sejak tadi dia masih memegang keris pusaka kiai bandot milik Reksosuro yang tadi dirampasnya. Tua bangka keparat bentaknya dan tanpa berpikir panjang lagi, keris liuk sembilan itu ditusukannya ke dada resihari murti. Tak ya keris itu mengenai dada, menembus jubah akan tetapi tidak dapat menembus kulit dada seng resih yang sakti itu, yang hanya tersenyum mengejek. Betina yang lia resihari murti berkata lirih kipasnya bergerak dan menyambar ke arah tangan Sulastri yang memegang keris. Prat. Aungah Sulastri menahan jeritnya. Tangannya terasa sakit sekali dan keris rampasan itu terlepas dari pegangannya, jatuh ke atas tanah. Akan tetapi Sulastri adalah seorang anak yang amat jerdik dan dia memang memiliki bakat baik sekali dalam ilmu silat. Begitu melihat keris itu tidak mempan, tahulah dia bahwa resih ini memiliki kesaktian tinggi dan tubuhnya memiliki kekebalan, maka akan percuma saja kalau dia melakukan penyerangan biasa. Dia harus memilih bagian yang tidak dapat terlindung kekebalan dan secara otomatis, karena tangan kirinya masih dipegang. Dia menyerang dengan tangan kanannya. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya menyambar ke arah sepasang mata. Resih itu, dengan kecepatan kilat sehingga seng resih terkejut bukan main. Betapapun saktinya, tentu saja matanya tidak bisa dibikin kebal dan dia tahu bahwa darah remaja ini bukan seorang bocah biasa, jari-jari tangan itu mengenai matanya, sungguh akan berbahaya sekali. Dan pada saat itu, kaki Sulastri juga bergerak cepat, menendang ke arah selakangan lawan di bawah pusar, tempat yang merupakan kelemahan bahkan tempat kematian bagi setiap orang pria. Laharsi Harimurti makin kaget dan terpaksa untuk menyelamatkan dirinya. Dia melepaskan tangan kiri darah itu, menggunakan tangan kanan untuk menangkis tusukan ke arah matanya dan dia menggunakan kipasnya untuk menyambut pendangan kaki Sulastri. Akan tetapi darah ini memang cerdik. Dimaklum bahwa kepandainya tidak akan mampu mengalahkan resih ini serangan-serangan tadi sesungguhnya hanya dia lakukan sebagai gertakan dengan maksud agar tangan kirinya yang tertangkap itu dilepaskan. Setelah kini tangannya terlepas, dan melihat kipas pusaka itu menyambar kaki, dia cepat mengerai kembali kakinya, melempar tubuh ke belakang dengan kuat sehingga tubuhnya berjungkir balik tiga kali ke belakang dan kini dia sudah berdiri agak jauh dari resih Harimurti yang sakti itu. Hem suara geraman ini seperti auman singa dan menggetarkan hutan itu sehingga semua orang menjadi terkejut. Akan tetapi itu bukan auman singa karena segera disambung suara manusia yang terdengar bergema dan mengandung getaran dasyat, siapa berani mengganggu muridku? Lestari mundurlah eh yang gak sulastri menjadi girang bukan main dan dia cepat mundur beberapa langkah menjui orang-orang itu matanya tajam dan waspada memandang gerak-gerik mereka. Empu tunjung petak dan tersih Harimurti saling pandang. Mereka mengerti bahwa guru darah remaja itu datang dan mereka terkejut dan kagum sekali karena suaranya sudah begitu dekat namun orangnya belum nampak. Dari ini saja, apalagi merasakan getaran suara itu, mereka berdua sebagai orang-orang sakti mengerti bahwa yang akan datang ini adalah seorang luar biasa yang berilmu tinggi, maka keduanya tanpa bicara, hanya dengan pandang mati saja, sudah bersepakat untuk bersikap hati-hati. Sementara itu Reksosuro yang tadi sudah merayap dan mengambil kerisnya, ketika mendengar suara itu, mukanya menjadi pucat sekali dan dia menyelingap ke belakang empu tunjung petak seperti seorang anak kecil ketakutan yang bersembunyi di belakang orang dewasa untuk minta perlindungan. Dia mengenal suara itu, suara orang yang amat ditakuti, dan yang mendatangkan kengerian di dalam hatinya. Betul saja, tidak lama kemudian muncullah seorang kakek raksasa yang amat menyeramkan dan yang amat dikenal oleh Reksosuro dan yang sering dijumpainya dalam mimpi sehingga membuat dia hampir mati ketakutan. Ki Jembros atau Setan Jembros Kakek Jembros yang usianya sudah 69 tahun, bertubuh tinggi besar, bajunya terbuka, dadanya berbulu dan mukanya separuh tertutup oleh cambang bauk yang lebat, sepasang matanya lebar mempunyai sinar yang tajam dan aneh, dan biarpun tubuh tinggi besar akan tetapi sesungguhnya diakurus. Kakek ini telah tiba di situ, menoleh ke arah Sulastri dan pandang matanya melunak melihat darah itu tidak apa-apa, kemudian dia memandang kepada dua orang pendekta tua itu dengan sinar metu, tajam penuh selidik, kemudian terdengar dia berkata, suaranya nyaring adanya gembira seperti orang main-main, heh, kalian ini dua kakek tua bangka dan enam orang laki-laki pengecut, kenapa hanya berani mengganggu seorang bocah perempuan? Kalau mau main-main, inilah lawanmu, pria sama pria dan tua sama tua menyaksikan sikap kakek ini, reksosuro dan lima orang kawanannya menjadi gentar, dan dua orang pendekta itu pun menjadi makin hati-hati. Empu tunjung petak melangkah maju, dan memandang kakek itu dengan penuh perhatian dan dengan bibir tersenyum ramah, lalu pertapa pantai laut Jawa itu bertanya, bukankah Handika yang bernama Ki Jembros? Dengan matanya yang terbelalak lebar, Ki Jembros menatap wajah empu tunjung petak, dan melihat pipi yang kempat itu menyembunyikan sekepal tembaka susur di sebelah kiri sehingga nampak menjendol di pipi. Ki Jembros tertawa, Hahaha, aku pernah mendengar akan seorang pertapa di pantai laut Jawa yang mencoba untuk menundukkan segala nafsunya akan tetapi masih kalah oleh segenggam tembakaus susur. Andikakah orangnya? Wajah yang kurus dari empu tunjung petak menjadi merah. Akan tetapi dia menahan kesabarannya karena pertapa ini memang sudah mendengar akan tokoh perantauan yang bernama Ki Jembros ini, yang kabarnya mempunyai watak ugal-ugalan dan aneh namun juga memiliki kesaktian yang hebat. Kisanak, katanya lembut. Kami tidak tahu bahwa gadis ini adalah murid Tandika, dan kami tadi hanya mencegah dia membunuh para prajurit Mojopahit. Bohong, Eyang Sulastri membantah dengan suaranya yang nyaring. Eyang lihat siapa monyet juling itu dia menuding ke arah Reksosuro yang menjadi makin ketakutan, mencoba untuk menyembunyikan diri di belakang tubuh empu tunjung petak dari pandang Matuki Jembros. Dia adalah seorang di antara dua orang keparat yang dahulu menghina saya. Saya tadi mengenalinya dan hendak membunuhnya, akan tetapi lima orang kawannya membelanya, maka terpaksa saya hajar mereka. Saya tidak akan membunuh yang lain-lain, hanya akan membunuh si lutung juling, akan tetapi lima orang kawannya membelanya, maka terpaksa saya hajar mereka akan tetapi. Kakek setan itu menghalangi dan menyerang saya, kini dia menudingkan telunjuknya ke arah Reksihari Murti. Pandang Matuki Jembros beralih ke arah Reksihari Murti yang sejak tadi hanya memandang dengan senyum mengejek. Dia pun sudah pernah mendengar nama Kee Jembros, akan tetapi dia memandang rendah, apalagi setelah kini bertemu dengan orangnya dan mendapat kenyataan bahwa orang yang namanya amat terkenal itu ternyata bukan lain hanyalah seorang jembel tua. Di lain pihak, Kee Jembros juga menyelidiki wajah Reksihari Murti dan kakek ini segera dapat meneropong watak saya Reksih melalui sinar metu yang terpancar dari sepasang metapertapa kelana itu. Aha, aku tidak mengenal dia ini akan tetapi biarpun pakaianmu jubah pendeta seperti seorang Reksih, akan tetapi jelas bahwa dia ini seorang hamba nafsu berahi yang amat lemah. Diam-diamersi Hari Murti terkejut dan malu sekali mendengar ucapan yang memang tepat itu. Dia sendiri mengakui bahwa dia amat lemah terhadap cengkeraman nafsu berahi, maka ucapan Kee Jembros itu membuat dia malu dan akhirnya marah. Sepasang matanya mengeluarkan pancaran sinar panas. Kee Jembros tertawa bergelak. Hahaha, tata susila dan kebaikan untuk melayani nafsu-nafsu binatang yang mengeram di dalam tubuhmu. Hahaha, sungguh berani mati. Siapa sih Andika ini empu tunjung petak yang menjawab, Kisanak, harap jangan menghina sahabat kami. Diar si Hari Murti, wow, pantas, pantas. Bukankah Hari Murti yang dahulu pernah mengganggu istri empu sangiran, membikin ribut di keputaran istana kediri, lalu mengganggu dan membunuh putri kilurah diterung dan masih banyak lagi. Hari Murti yang itukah Hari Murti menjadi terkejut bukan main. Peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Kee Jembros itu memang benar, akan. Tetapi peristiwa-peristiwa itu merupakan rahasia-rahasia yang ditutup rapat, bahkan empu tunjung petak tidak mengetahuinya, maka kini empu tunjung petak memandang kepadanya dengan sinar matu heran. Hari Murti menutupi rasa malunya dengan kemarahan. Keparat jembel tua. Jangan sembarangan membuka mulut. Andika melepas fitnah busuk. Apa sih yang Andika kehendaki? Kee Jembros tertawa. Hahaha, masih ada rasa malu? Hari Murti, antara muridku dan lutung juling itu ada urusan pribadi, maka kalau sekarang muridku hendak melakukan apapun terhadap dia, Andika atau siapapun tidak boleh mencampuri. Terima kasih telah menonton!